Pencarian korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara terus dilakukan. Hingga kini tercatat 13 orang meninggal dunia akibat terseret dan tertimbun material banjir. Upaya pencarian korban banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara terus dilakukan tim sargabungan. Meski sempat diguyur hujan di lokasi banjir bandang, tapi pencarian korban tetap dilanjutkan. Sebanyak tiga unit ekskavator dikerahkan untuk menggali material batu dan lumpur. Saat ini, Kelurahan Ruah, Kecamatan Ternate, Pulau, Kota Ternate berstatus tanggap darurat selama dua pekan. Masa tanggap darurat ini berlaku sementara apa? Berlaku dua minggu. Berlaku mulai hari ini. Sampai dua minggu ke depan? Sampai dua minggu ke depan atau 14 hari. Tim akan bekerja melanjutkan besok dan diduga masih ada beberapa korban lagi yang masih menunggu di timpunan. Yang itu juga berdasarkan laporan. Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara pada minggu pagi. Hujan deras yang melanda sejak Sabtu membuat aliran kalimati jebol dan menerjang permukiman warga. Menurut data BNPB dan tim SAR, 13 orang tewas akibat terseret dan tertimbun material banjir. Selain korban tewas, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Hujan besar, jadi sekitar jam 4 lewat, masyarakat itu melaporkan bahwa terjadi banjir pusat. Dan juga kan ada beberapa rumah, ada sekitar yang bergeranya 5-10. Masyarakat korban yang sementara kita dapat menurut jalan-jalan sementara 5. Jadi ada kemungkinan penambahan korban itu? Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Tim Liputan, Kompas TV Dan untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Agus Suprianto di Kota Ternate, Maluku Utara. Agus selamat siang, ini bagaimana perkembangan proses pencarian hingga hari ini? Apakah ada korban yang baru ditemukan pada siang hari ini? Agus Ya, selamat siang Ian dan Saudara Untuk pencarian di hari kedua ini Tim SAR gabungan membagi tim menjadi tiga gregu Di setiap gregu itu ditempat-tempatkan di tiga sektor Di sektor pertama itu terbagi juga ada sektor 1A, 1B, dan 1C Hingga sektor 2 dan sektor 3 Pada sekitar pukul 10 lewat 5 menit Tadi telah berhasil ditemukan satu lagi korban Atas nama Ritwan Guna, jenis kelamin laki-laki berusia 45 tahun Korban saat ini sudah dievakuasi dan dibawa langsung ke Puskesmas Jambula Berarti artinya ada penambahan korban yang baru saja ditemukan pada hari ini Namun kita ketahui bahwa data sementara ini ada 14 tewas dan 5 orang hilang Sesungguhnya apa saja kendala yang ditemukan di lapangan, Agus? Ya, benar, benar Ian Jadi untuk ditemukannya satu orang korban tadi Berarti total keseluruhan adalah 14 orang korban meninggal dunia Untuk kendala sendiri di lapangan, tim pergabungan cukup terkendala dengan adanya sedimen tanah dan pasir yang begitu dalam Sehingga petugas pun harus cukup berhati-hati untuk melakukan evakuasi Kemudian juga yang menjadi pertanyaan Ini kan barusan sudah ada korban ditemukan Namun sebelumnya sudah ada korban 13 warga tewas Apakah belasan warga yang ditemukan tewas ini sudah berhasil diidentifikasi? Untuk korban yang lainnya yang telah meninggal dunia Saat ini informasi yang kita peroleh Mereka telah jenajahnya, mereka telah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan Kemudian, Agus, bagaimana dengan warga lainnya di sekitar lokasi bencana? Apakah mereka mengungsi di sekitar? Ataukah ada posko-posko pengungsian yang memang ditempati oleh warga ini? Ataukah warga justru mengungsi di rumah sanak saudara mereka? Ya, tadi kita sempat konfirmasi ke BPBD Kota Ternate bahwa telah didirikan dua posko Yang satu adalah posko untuk evakuasi dan satunya lagi untuk posko pengungsian Hingga pagi ini untuk di posko pengungsian di SMK Pelayaran Sudah terdapat 33 KK 120 jiwa Ya, kemudian apakah sudah ada dari warga pengungsi Begitu mereka membutuhkan apa saja di posko pengungsian, Agus? Dari pagi tadi, dari amatan kami Warga terdampak datang ke posko untuk meminta sejumlah kebutuhan Di antaranya air mineral, beras, pakaian layak, layak pakai, dan instan Warga juga membutuhkan adanya terpal, gula, pasir, kopi, minyak kelapa, dan teh Yang akan digunakan untuk selamatan atau tahlilan Untuk peringatan kematian para korban dari keluarga mereka Namun, di posko logistik ini sendiri Belum didapatkan adanya hal-hal yang dibutuhkan warga tadi Baik, artinya hingga saat ini Tercatat bahwa warga di pengungsian Membutuhkan sejumlah bantuan logistik Seperti beras, pakaian, selimut, termasuk juga terpal Dan sementara data ataupun informasi yang kami dapatkan Bahwa ada satu korban yang baru ditemukan Sehingga total korban tewas ada 14 orang Dan 5 orang masih dalam pencarian Terima kasih, Jurnal S. Kopas TV Agus Suprianto melaporkan langsung dari Ternate, Maluku Utara Selamat bertugas kembali